Pemirsa sebuah kereta api barang menabrak minibus syarat penumpang di Bojonegoro, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, 3 orang tewas dan 15 orang lainnya luka berat. Seluruh korban adalah penumpang minibus yang tengah mengangkut rombongan jamaah Zaziliyah, Bojonegoro. Sebuah minibus syarat penumpang yang melintas di jalur perlintasan kereta api double track di Kelurahan Jetak, Kekamatan, Kota, Bojonegoro. Terlibat kecelakaan leluh lintas dengan kereta api pengangkut barang. 3 korban meninggal dunia dan 15 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa nas ini berawal saat minibus ELF bernomor polisi S7536AA yang dikemudikan oleh Ali Nur Hidayat melaju dari arah utara menuju ke selatan. Namun saat melintasi perlintasan tiba-tiba saja minibus langsung disambar kereta api. Menurut saksi mata saat kejadian, kendaraan minibus tersebut lewat, posisi palang pintu masih dalam kondisi terbuka. Baru sesaat kendaraan minibus tersebut berada di tengah rel kereta api, petugas palang pintu rel kereta api baru menutup palang pintu. Sementara posisi kereta api yang berasal dari timur dengan jarak kurang lebih 20 meter langsung menabrak minibus tersebut. Kereta dari mana mas itu? Keretanya dari timur. Berita apa mas? Kereta barang. Berita barang. Kelang pintunya kadang terbuka atau terbuka mas? Terbuka. Terbuka ya. Mas kalau mobilnya dari mana? Mobilnya dari arah utara. Di sana utara. Sementara itu menurut Lilik Purwanto, selaku petugas palang pintu yang saat itu berjaga mengaku dirinya sudah menutup palang pintu. Akan tetapi minibus tersebut menerobos palang pintu tersebut, sehingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Kendaraan robot. Itu sudah ditutup? Sudah, sudah ditutup kendaraan dari tengah. Posisi kendaraan tengah. Saya tidak berani buka lagi masalahnya pintu sudah ditutup. Itu satu mata itu namanya apa? Delapan. Piket delapan. Ketiga korban meninggal dunia langsung dilarikan ke rumah sakit umum Sosodoro, Jati Kusuma, Bojonegoro. Dan 15 penumpang yang selamat dilarikan ke rumah sakit Bayangkara, Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Sumali Malapati melaporkan.